Kebohongan Dito Maaf, apa maksudmu Dit? Alexa baik-baik saja kan? Iya kan, katakan sesuatu Dit Jangan hanya diam, teriak Dimas menggoyangkan tubuh Dito Dito mengepalkan tangannya Ia menatap lekat wajah menyedihkan Dimas Kemudian ia menghala nafas berat Ia tersenyum paksa sambil menepuk pundang Dimas Iya, Alexa baik-baik saja kok Dan putri kalian juga selamat Karena Alexa sepertinya ia sangat melindungi anak kalian Sehingga kecelakaan tersebut tidak mempengaruhi kesehatan anak kalian Walaupun anak kalian prematur 8 bulan 2 hari Jelas Dito tersenyum paksa namun matanya memerah Seperti orang yang ingin menangis Mendengar hal tersebut, Dimas langsung tersenyum lebar Ia memeluk erat tubuh Dito serai berkata Kamu memang selalu bisa diandalkan Dit Lalu apa Alexa sudah sadar? Tanya Arka menatap lekat wajah Dito Membuat semua orang pun ikut menatap Dito Alexa akan sadar 2 minggu lagi Karena ia kehilangan banyak darah Begitu juga dengan luka di kepalanya Butuh waktu selama 2 minggu agar pulih Jadi untuk sementara Waktu jangan mengganggunya dulu Dan bila kalian ingin menjemuknya Belum bisa karena untuk sekarang Hanya Dimas yang bisa menjemuk Alexa Terang Dito tanpa menoleh ke arah Arka Apa yang kau sembunyikan Dit? Matin Arka curiga Apa Alexa komah? Tanya Leo tanpa sadar membuat tubuh semua orang menegang Tidak Alexa cuma tidur saja Kami menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya Agar tubuhnya menjadi rileks dan cepat sembuh Tegas Dito cepat Arka dan yang lainnya semakan curiga dengan Dito Namun mereka hanya mengganggu kepalanya saja Sebaiknya kamu ajankan anakmu dulu Dim Lanjutnya lagi saat melihat para perawat Membawa keluar anak Dimas yang sudah bersih Air mata Dimas langsung mengalir deras Ketika melihat anaknya Yang berjenis kelamin perempuan persis Seperti bayi yang hadir dalam mimpinya Ia mengacup kening putrinya tersebut Kemudian ia langsung menghadap kibla Dan mengajankan putrinya Mereka semua ikut menitikan air mata Karena melihat perjuangan Alexa Yang mampu melindungi anaknya Meskipun dirinya terluka parah Benar kata orang bahwa kasih sayang ibu Lebih besar dari apapun Semua ibu di dunia ini rela berjuang antara hidup dan mati Gunung melahirkan anaknya ke dunia ini Ibu adalah sosok malaikat berwujud manusia Yang Allah kirimkan untuk setiap anak Adam di dunia ini Dedeknya cantik Mirip dengan Kak Alexa Puji Bilkis membuat mereka semua tersenyum getir Bilkis langsung mengambil alih bayinya Dimas Karena Dimas ingin masuk ke dalam ruangan Alexa Keceklek Kaki Dimas terasa ingin segera luruh ke lantai Hatinya bergetar hebat Napasnya tercekat ketika melihat wanita yang sangat ia cintai Terbaring lemas di atas berangkar Ditemani selang impus yang menancap di punggung tangan kiri Serta alat medis yang terpasang di mulus serta kepalanya Dimas mendudukkan bokungnya di kursi Dekat dengan Alexa Tangannya yang bergetar tergerak menyentuh tangan Alexa yang dingin sedingin es Cuk, hai sweetie Apa kamu bisa mendengarku sekarang? Kamu tahu kalau anak kita sudah lahir dan wajahnya sangat cantik sama seperti dirimu Tebakanku sangat benar kan? Kalau anak kita itu perempuan Ujar Dimas lembut dengan suara yang serah karena menahan tangis Ia tak sanggup melihat Alexa terbaring lemah begini Andai waktu bisa diputar Ia ingin sekali menggantikan posisi Alexa Biarkan dirinya lah yang tertabrak Ia menangis dalam diam sambil memeluk tangan Alexa Kenapa bisa begini ya Allah? Bukankah ia baru saja bahagia? Lalu kenapa kau ribut kembali? Dimas kembali menyesali kenapa tidak dari dulu saja dia membahagiakan Alexa Kenapa harus ada kebencian dulu yang tertanam di hatinya untuk Alexa? Ia menyesal tentang setiap hal buruk yang menimpa Alexa Sa, kenapa kamu bisa tidur jenjak begini sih? Apa kamu tidak ingin melihat anak kita? Ayolah buka matamu seperti dulu waktu kamu di Perancis Aku mohon, setelah kamu bangun nanti kita akan merawat anak kita bersama-sama Sama seperti Arka dan Putri Katanya kamu akan sangat senang nantinya kalau anak kita lahir perempuan Kamu pernah bilang ingin membuatnya cantik seperti mu kan? Hiks-hiks, kamu bilang kamu ingin meleksi baju yang berwarna biru donker untuk anak kita? Kamu ingin mengepak rambutnya bila nanti ia sudah besar? Arin, ayolah sah Buka matamu Hiks-hiks, aku tahu kalau Dito berbohong kalau kamu baik-baik saja Aku tahu kalau kamu akan lama bangun ya Hiks, aku tahu Jadi aku mohon kamu bangun sah Aku gak sanggup bila kamu tidurnya lama Hiks Ucap Dimas menangis terseduh-seduh meremas sprey Ia tahu bahwa Dito berbohong kepadanya Ia yakin bahwa Alexa tidak sedang tidur Ia cuma menganggung kepalanya berpura-pura percaya pada perkataan Dito Dimas bukanlah orang bodoh yang gampang ditipu Ia bisa melihat bagaimana Alexa terkapar mengenaskan di depannya dengan darah yang mengalir dari kepala Telinga, hidung, bahkan mulut Alexa juga meluarkan darah Namun Allah masih menyayangi anaknya Ia tak melihat darah keluar dari bayinya Alexa Apa ini ujian lagi untuknya? Dari Allah Apa sekarang Allah ingin melihat kesetiaannya dalam menunggu ujian hatinya sadar? Sungguh ia adalah pria yang lemah Bila bersangkutan dengan wanita yang ia cintai Sama seperti kehilangan Alana dulu Namun ini lebih sakit karena cinta Dimas kepada Alexa Sudah cinta mati yang artinya ia rela mati untuk Alexa Benar kata para ulama Bila kita terlalu mencintai sesuatu melainkan Allah Maka kita akan diuji dengan apa yang kita cintai itu Termasuk Dimas yang sangat mencintai Alexa Sa, ayo bangun Katanya kamu mau berhijab bila sudah melahirkan Sekarang kamu sudah melahirkan Jadi, ayo buka matamu Aku akan membeli semua pakaian dilengkapi hijab yang mahal dan cantik untukmu Katanya mau hijrah Gak mau sholatnya bolong-bolong lagi Terus sekarang kenapa kamu malah tidur, Helm? Liri Dimas dengan pandangan kosong menatap ke arah Alexa Ia kembali mengingat dua minggu yang lalu Di saat mereka selesai sholat subuh berjamaah Alexa mengutarakan niatnya pada Dimas yang ingin berhijab Membuat Dimas yang mendengarnya sangat senang Namun sekarang Dimas merasa sangat takut Bila Alexa tidak bangun lagi Sehingga niat Alexa memakai hijab digantikan oleh hijab terakhir Yang dipakai setiap muslimah bila sudah sampai ke peristirahatan terakhir Apalagi kalau bukan hijab yang terbuat dari kain kapan Nampak empat orang pria sedang bertatap muka Di sebuah ruangan yang dilengkapi oleh berbagai perkakas dokter Mereka semua menatap ke arah satu arah Yaitu seorang pria yang memakai jas dokter Dengan tetapan mengintimidasi Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Alexa Tegas seorang pria parubaya yang tak lain adalah Jimmy 0,001% Alexa koma Liri Dito menitikan air matanya yang membuat mereka semua ikut menahan tangis Karena bagaimanapun Alexa sudah seperti adik bagi mereka semua dan anak bagi Jimmy Berapa lama kira-kira Alexa akan sadar Tanya arka dengan suara bergetar Dito langsung menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan tangannya erat Ia memujamkan matanya setelah itu Ia menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi tadi di ruang operasi Flashback Dito segera memeriksa Alexa dan ternyata nadi Alexa melemah Namun nadi bayinya masih berdetak normal membuat Dito sedikit tersenyum Dia dan timnya segera melakukan operasi untuk menyelamatkan bayi Alexa terlebih dahulu Oek 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 Bayinya perempuan dok dan dia lahir dalam keadaan sehat Ucap perawat A membuat Dito sedikit bernafas lega Namun Tit 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 Dokter Jantung pasien melemah Teriak salah satu perawat lainnya membuat Dito segera menyuruh timnya Menyiapkan alat depribilirator Yaitu alat pacu jantung 250 joul 300 joul 500 joul Teriak Dito dengan suara yang sudah serang Ingin menangis karena jantung Alexa benar-benar melemah Aku mohon sabar Tahanlah demi Dimas dan anakmu Kau tidak boleh lemah karena putrimu yang masih kecil saat membutuhkanmu Ayolah sah kamu itu wanita kuat Pertahanlah batin Dito khawatir Bagaimana Dito tidak khawatir? Alexa adalah sahabat yang sudah dia anggap adik oleh mereka semua Dan yang terpenting adalah Alexa sangat berharga bagi Dimas Tak bisa dibayangkan oleh Dito bila Alexa pergi dari kedepan Dimas Karenanya yakin Dimas bakal menjadi pria gila Kepergian alatnya saja dulu membuat sifat Dimas berubah 80 derajat Bisa dipastikan bila Alexa pergi Dimas berubah menjadi pria gila atau pria berhati iblis Karena sifatnya yang dingin itu 800 Joule Teriak Dito menggemar dengan air mata yang mengalir di pipinya Tit 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 Irama jantung Alexa berbunyi lagi namun masih dalam keadaan lemah Dito segera luruh ke lantai ketika ia tahu apa yang terjadi pada Alexa Dok pasien tidak akan selamat lagi Dia cuma bisa bernafas dengan alat medis Dan bila kita lepaskan itu semua maka pasien akan Alexa tidak akan mati Dia akan bangun karena anaknya masih membutuhkannya Bentak Dito membuat para perawat dan dua dokter lainnya yang ikut menangani Alexa terkejut Dokter Dito Kita harus memberitahukan hal ini pada suami pasien Bahwa pasien tidak akan hidup lagi tanpa alat medis Dan kemungkinan ia bisa sadar atau hidup kembali adalah 0,001% Sentak dokter damar yang nampaknya seumuran dengan Jimmy Lalu kenapa kalau itu cuma 0,001% ha? Aku tetap percaya bahwa sahabatku itu akan sadar kembali Dia tidak mungkin pergi meninggalkan anak dan suaminya Banta Dito ingin memukul dokter damar namun ditahan oleh perawat lainnya Ia sangat marah di saat mendengar bahwa Alexa Didiak Nusa tidak akan bisa sadar lagi Meskipun ia juga tahu akan hal itu Tetapi mendengarnya secara langsung membuat hati Dito sakit Ia tak rela Tapi itu mustahil secara dokter damar lagi Ingat dokter tua bahwa dalam hidup ini tidak ada yang mustahil Sesuatu yang disebut mustahil itu pasti bisa terjadi dengan dua hal Yaitu berdoa dan berusaha Dan aku tahu bahwa sahabatku itu sedang berusaha untuk bangun Begitu juga dengan suaminya yang sedang berdoa untuknya agar bisa bangun Dan satu hal lagi yang harus anda ingat Bahwa ada yang lebih hebat dari dokter yaitu Allah Kalau dia bilang terus hidup maka akan tetap hidup Meskipun seluruh dunia mengatakan bahwa dia akan mati Syarkas Dito membuat semuanya bungkang Ingat tidak boleh ada yang memberitahukan keadaan pasien pada suaminya selain aku sendiri Lanjut Dito lagi membuat seluruh tim dokternya itu hanya bisa mengelola nafas panjang Dua minggu Bila dalam dua minggu pasien belum juga sadar Maka saya sendiri yang akan melepaskan semua alat medis yang terpasang pada tubuh pasien Ancam dokter damar membuat Dito tersenyum dingin Coba saja kalau kau mampu melawan dewa es itu Siap-siap kau yang mati Batin Dito sinis Let's back off Jadi kemungkinan Alexa untuk sadar sangatlah minim Ujar arka dengan suara yang tercekat di tenggorokannya karena menahan tangis Dito mengangguk kepalanya lemah Sang menutup mata mukanya dengan tangan Ia sungguh merasa miris melihat nasib percintaan Dimas dan Alexa yang sering diuji dengan berbagai macam musibah Sudah jangan sedih Percayakan ini semua pada yang maha kuasa dan juga kita berdoa semoga saja Alexa sadar Karena di dunia ini tidak ada yang mustahil Nasihat Jimmy membuat mereka semua segera menghapus air matanya Paman benar bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil Jadi nanti malam kita harus sholat tahajud semua biar doa kita untuk Alexa cepat dijabah Ucap Leo penuh semangat membuat mereka semua melenggo tak percaya Tahajud? Sholat lima waktu aja si kasan apa itu masih bolong-bolong Lah sekarang dia mau tahajud? Apa kau sakit Le? Tanya arka polos membuat Leo kesal Ya sudah kalau tidak mau nanti aku ajak Aaron dan Arlene untuk berjamaah denganku Sungut Leo cemberut Kamu yang jadi imamnya? Tanya Dito Bukan? Tapi Aaron Jawab Leo dengan tampang tak berdosa membuat mereka semua menggelengkan kepalanya Setelah selesai menangis Dimas pun keluar ingin melihat anaknya lagi Ia melihat seorang anak tertidur dalam gondongan bilkis Perlahan namun pasti Dimas mengambil alih anaknya itu Siapa namanya Dim? Tanya Kemal Askiya Dayasha Disawinata Yang artinya anak perempuan yang mempunyai cahaya periang Sehingga kelak dimanapun ia berada Dapat membawa cahaya untuk orang-orang di sekitarnya Dengan sifatnya yang periang dan aku akan memanggilnya Asha Jawab Dimas dengan mata yang berkaca-kaca Apakah sudah menghubungi orangtuamu dan juga orangtua Alexa? Tanya Kemal Papa Jimmy sudah menghubungi mereka dan mungkin besok mereka akan sampai di Indonesia Kau yang sabar ya Dim Yakinlah bahwa Alexa pasti akan baik-baik saja Ujar Kemal berusaha menyemangati Dimas Pasti Karena istriku adalah wanita yang kuat Tak lama lagi ia akan bangun karena merindukanku dan Asha Dia tidak akan pergi kemanapun karena dia sangat mencintai kami Tegas Dimas dengan suara bergetar Membuat bilkis langsung terharu Habi nanti kalau aku koma kamu juga harus seperti Om Dimas ya Pintah bilkis polos membuat Dimas dan Kemal terkaka kecil Kamu ini bisa-bisa aku gila karena kamu nantinya Ucap Kemal Gemas Membawa bilkis ke dalam dekapan ya Terima kasih